Oke lo semuanya kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas lagi tentang One Punch Man World teman-teman Jadi disini 11 jam yang lalu untuk developernya ini, mereka tuh melakukan wawancara lagi dan gue sudah mendapatkan 11 poin yang mereka omongin ya guys ya Dan ini penting banget buat kalian ketika kalian pengen tau game ini tuh bakal menjadi seperti apa Oke disini gue mungkin bakal langsung bahas dari yang pertama kali dulu yaitu tentang size nya dulu ya guys ya Disini untuk size untuk Android itu sekitar 6 gigaan dan kosongin aja sekitar 10 gigaan ya Kemudian untuk PC itu sekitar 11 gigaan guys Kemudian ya untuk minimum requirements nya nanti mungkin bakal gue taruh ke kalian di layar ya By the way game ini rilisnya tanggal 31 ya guys ya, 31 Januari Gue gak tau sih untuk WIB nya tuh 31 Januari atau 1 Februari, tapi semoga aja 31 Januari ya Dan yang selanjutnya adalah apakah bisa menggunakan controller Karena kita tau kan kalau misalkan game ini tuh cuma ada di mobile dan PC doang dan biasanya kan ya kayak gini ya Kayak gini-gini atau mungkin pake mouse dan keyboard gitu loh Nah pertanyaannya adalah apakah bisa menggunakan controller Jadi disini developernya bilang kalau misalkan bakalan bisa ya guys ya Bahkan katanya dia juga bisa menggunakan controller Xbox dan juga PS Jadi mereka lagi berusaha untuk semua controller itu bisa digunakan ya Terus yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi tiap mekanik karakter Oke jadi dia disini bilang kalau misalkan dia itu kalau misalkan pelajari karakter Pastikan susah ya kan karena setiap karakter itu mempunyai skill masing-masing guys Contohnya kayak Silver Fang yang punya gauk sendiri yang gue sendiri juga udah lupa tuh gauknya fungsi buat apa Terus ada Lightning Max juga dia juga harus kayak ngumpulin listrik-listrik gitu guys Dan agak ribet banget memang untuk digunakan Nah nanti mereka bakal ngadain tuh yang namanya kayak tahap tutorial atau training Supaya kita lebih lancar memainkan karakternya Terus yang selanjutnya adalah ada perubahan pendapatkan reward saat komision Jadi waktu tahap-tahap tes kemarin itu tuh katanya waktu kita ngerjain komision dari hero asosiasi Itu ada beberapa yang tidak mendapatkan reward guys Karena memang kayak digaca gitu Nah akhirnya disini ada perubahan yaitu mereka bakal mendapatkan hadiahnya permanen ya Jadi dalam artian kalau misalkan kalian kerjain komisi tersebut Itu udah 100% mendapatkan rewardnya temen-temen Terus yang selanjutnya adalah dia juga bakal nambahin event-event yang bakal datang ya Kalau dari yang gue lihat situ sih kayak mungkin event-event kayak Natalan mungkin ya Atau mungkin kayak event Chinese, Chinese New Year kan dikit lagi tuh ya Nah itu kemungkinan bakal ada tuh guys Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh Mereka ini bilang kan kalau untuk sekarang kita kalau misalkan main yang berempat itu Cuman ada beberapa mode doang ya Nah mereka katanya nanti di masa depan atau di masa yang akan datang Mereka bakal bikin multiplayer dan stage baru juga cuy Terus yang ke delapan adalah soal PvP Nah ini banyak banget yang ditanyain sama ke ini ya Sama ke developernya guys Soal PvP, mereka ini berencana bakal bikin PvP dengan style terbaru Karena kita tau kalau game ini kan real time fighting experience Nah mungkin yang bisa gue maksud PvP yang baru itu Kemungkinan besar sih adalah real time PvP ya guys ya Karena kan untuk menyesuaikan sama gamenya ini seperti apa cuy Kemudian yang sembilan adalah soal musik Nah gue tau ini sebenernya hal kecil Cuman mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian ya Jadi soal musik ini tuh katanya Dia tuh dari musik ini aja tuh bisa ngasihin guys Atau bocoran dengan cuma dengerin suara lagunya doang Karena sebenernya untuk player-player tuh pada tidak sadar dengan musik atau instrumen di game tersebut ya Padahal kata mereka tuh musik di dalam game ini tuh bisa ngasih bocoran cuy Oke yang selanjutnya adalah Waktu CPT kemarin kita kan diperhatikan hanya memainkan hero saja ya Ya paling banter-banter kayak cuman Sonic doang lah Itu kan juga anti-villain sebenernya ya Bukan hero atau monster gitu Mereka kan si Sonic ini tengah-tengah Nah katanya nanti kita bakal bisa mainin sebagai monster juga guys Wah gila sih Bisa mainin sebagai monster tuh gimana ya Apakah kita akan pake si Kernesh Kabuto Atau juga Subterranean King nih yang lagi kita lawan ini nih guys ya Atau mungkin Boros ya Waduh gue jujur gak sabar sih pengen liat bocor-bocoran seperti apa Nah yang terakhir adalah pastinya nanti saat rilis nanti Banyak karakter dan boss yang bakal diperlihatkan guys Karena waktu tab test kemarin kan memang kita diliatinnya tuh cuman dikit banget ya Bahkan karakter yang penting-pentingnya pun pada gak ada men Tapi semoga aja ini game untuk update karakternya tidak terlalu lama ya guys ya Ya minimal-minimal sebulan dua kali kayak cukup lah ya Atau mungkin sebulan sekali juga oke sih Cuman ya semoga bisa cepet-cepet lah ya Biar karakternya ada variasinya guys Dan oke itu mungkin pembahasannya itu doang guys Karena 11 poin itu yang mereka obrolin Cuman segitu doang Nanti mungkin kalo misalkan ada update-update lagi bakal gue kasih tau ke kalian ya Dan oke mungkin gue disini bakal langsung liatin aja gameplay dari game tersebut ya Dan kayaknya nanti disini gue gak bakal ngomong dan gue bakal langsung menghilang guys Dan kayaknya nanti ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!